Hai Oke lor saat ini masnya sedang berada di Pantai Santolo tepat di belakang cahaya mustika ini ini suasana hari Minggu pagi nggak terlalu rame Hai karena apa nanti mas nop kasih alasannya dan ini kalau buat dulu yang mau healing ya ini emang enaknya Hai kalau pas ada momen sesuatu nah sambil jalannya lor nanti mas nop kasih tips kan biasanya kalau yang orang kerja liburnya cuman hari Minggu jangan kalau hari Minggu itu kalau untuk healing biasanya ini rame banget lor di santolo ini cuman hari ini nggak terlalu rame ini Hai cukup sepi nah ini lihat Hai kita akan coba laksana Hai ini di belakang sebelah kanan itu ada lapan ya Hai balai apa Hai antariksa antariksa gitu Hai ini suasana di santolo pagi ini Hai sekitar pukul 8 pagi ini disini udah strong air cave interference Hai nah di arah ada tower itu arah masuk dari santolo Hai dan ini di bawah kita ini banyak banget warung-warung dan bisa buat nge-camp juga Hai nah ini di bawah ini tadi pagi mas nop jalan ke sana sama mbak bucu banyak banget yang nge-camp cuman kalau malam apalagi sekarang airnya sedang pasang lor Hai dan ini penampakan dari atas Hai biasanya kalau hari Minggu tuh penuh banget sama pengunjung atau wisatawan Hai nah ini kita akan lihat kita akan jalan-jalan Hai nge-nge-nge drone Hai nah itu sepanjang jalan ini ya lor Hai untuk santolo pulau santulonya ada di sana Hai tapu tuh dulu aja Oh nggak bisa hai oke kita jalan Hai agak turun di ketinggian sekitar 18 meter dan kita akan maju ini 15 meter lor Hai jaraknya 250 dari posisi mas nop Hai ini pagi ini jam 8 udah mulai surut tadi pagi Hai akhirnya sampai ke warung-warung ini lor Hai kita turun lagi dikit sampai Hai sepuluh Hai nah Hai kajalan terus Hai Hai pantai santul ini bisa menjadi salah satu referensi atau pilihan untuk dulur dulur main ke pantai di area ini masuknya Kabupaten Bandung eh Kabupaten Garut lor Hai ini untuk menuju ke cakar alam sana ke pulau santulonya nanti dulur dulu kalau mau ke pulau santulonya musti nyebrang PP satu orang 10.000 lor itu ya Nah itu disana ada banyak perahu yang akan menyebrangkan kita Hai disini Hai kita agak geser Hai nah disana itu kita bisa nyebrang di pulau santulonya ini Hai pulau santulonya ini juga menjadi pem apa ya Hai penghalang kalau sewaktu-waktu amit-amit terjadi tsunami jadi di santulo ini relatif aman lor Hai dan di tempat di santulo sana ada mercusuar ini kalau pas surut ini di pinggir pinggir santulo kita bisa jalan cuman ini kebetulan airnya lagi naik jadi nggak bisa jalan ke sana Hai dan itu Hai terlihat di depan itu kalau pas lagi surut bisa berenang kita disana dulu Masno pernah ke situ berenang sama temen-temen hai 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 nah Hai Oke kita agak mundur Hai atau ini sinyalnya kurang kuat eh sekarang Hai udah mulai lemah ini di 350 jaraknya Hai bahaya di 300 meter dari posisi Masno kita agak ke kiri dia kita enggak bisa kesana Hai karena sinyalnya Hai keganggu eh Hai ke kita lihat suasana di Pantai santulur seperti ini lor nah ini kita akan kesana Hai agak turun di ketinggian 25 tinggian 20 Hai ini ketinggian 15 13 terlihat Hai terlihat tombaknya cukup besar dan ini belum terlihat ada yang bermain biaya biasanya main water spot ada banana boat juga Hai bibir Pantai santulur ini lumayan panjang lor Hai asyik ini kalau pagi-pagi buat lari baju geng buat olahraga dan biasanya kalau Minggu itu rame banget ini full Hai tuh dari sini jauh banget itunya bibir pantainya Hai tuh nantinya bongkaran cabuaya juga sama ke Pantai Cemara Cidaun Oke kita balik lagi ke sini Hai banyak yang berenang di sini Hai ini bawah sini cuman enggak ada yang berani ketengah soalnya ini obatnya agak gede Hai nah ini lor kenapa saat ini relatif sepi karena hari ini persip main Nah apa hubungannya nah kebetulan persip main di stadion GBLA itu lor di Bandung dan banyak orang Bandung terutama anak-anak muda bebotoh yang biasanya turun ke sini wisata akhirnya mengurungkan niatnya mereka memilih untuk nonton persip kalau mas nanya ke beberapa warung yang disini kemarin sekalian makan emang dari dulu itu pengaruh banget kalau persip main apalagi pas di stadion persip itu pasti Santolo sepi nah ini nih jadi salah satu tips buat dulur-dulur yang mau healing ke Santolo hari Minggu itu mesti tahu juga jadwalnya persip main ya kalau enggak nonton di stadion kan nonton di TV juga bisa di sini juga sinyalnya bagus kok nah ini lor itu kita menyusuri Pantai Santolo dari atas dan itu ada pasar ikan juga disana di sebelah kiri itu dan itu untuk tempat menyebrangan nah seperti itu penampakan pulaunya coba kita intim dari sini biasanya kalau di pulaunya itu pulau Santolo itu enak kalau pasur itu tuh bisa main di karang lor cuman saat ini pas pasang jadi nggak bisa coba apakah masih bisa ke situ ini soalnya sinyalnya interference nya kuat pisan apakah masih bisa ini penampakan pulaunya seperti ini nah ternyata airnya pasang lor jadi kita nggak bisa main disana tadi mas mau kesana cuman lagi air pasangnya jadi males ini ada mercusuar nya yuk kita kesini terlihat airnya sampai ke pinggir ya dan itu ada semacam kayak aliran jalan pintu masuk termaga banyak banget itu terlihat ada kayak pintu masuk termaga itu nah itu itu kalau seru tenang itu buat berenang yuk kita agak kesini biar nggak terlalu jauh hai 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 nah nggak terlalu besar sih Pantai Santolo ini kita dari lebih naik lagi dari yang tadi ini penampakan Santolo nya seperti ini dan saya yang helang itu ada di sana lor di atas sana nggak jauh sih cuman kita nanti keluar sekitar 2 km udah sampai nah ini ini kalau Mas Nop tanya-tanya sama orang sini katanya nanti 2024 akan diada di Renove untuk Santolo ini ada revitalisasi ya semoga untuk kebaikan bersama karena ini Pantai Santolo ini bagus banget lor pasir putihnya bagus ini terlihat dari atas sini ya kan tuh asik banget makanya ini bangunan-bangunan yang disini itu nggak boleh permanen karena memang ketentuan dari di sini lor mungkin dari pemerintah oke lor demikian jalan-jalan kita melihat di Santolo pagi ini terima kasih lor udah menonton dan menemani Mas Nop terbang asik biasanya pakai motor kita sekarang terbang mohon maaf kalau masih banyak kekurangan kesalahan dan sampai jumpa lagi di video-video Mas Nop berikutnya ohoi 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 terima kasih